Ayo, biarkan kami melihatnya sekali saja Lagian itu juga tidak terlalu bagus Hah, apa sih yang para atlet itu ketahui tentang seni? Aku segera membungkuk untuk mengambil gambar-gambarku yang berharga Dan saat itulah aku mendengar sebuah suara Oh, kamu juga suka anime? Ini serial Under the Moon OMG, jangan bilang kamu Oda Zain Iya Apa itu benar-benar kamu? Aku Tia, aku penggemar beratmu Ya Tuhan, aku tidak percaya aku bertemu denganmu di kehidupan nyata Jadi, cowok untuk buku itu adalah aku, James Dan cowok cantik itu adalah Tia Itulah dia percakapan pertama kami bersama Saat dia mengetahui kalau aku Oda Zai Yang merupakan nama penaku Segera setelah itu Tia menjadi pacarku Senang rasanya pacaran dengan cewek yang memiliki minat yang sama denganku Kami bisa menonton anime bersama sepanjang waktu Begitulah kami tenggelam dalam film Amagi Brilliant Park Tiba-tiba Tia menoleh ke arahku dan bertanya James, pesta Halloween sekolah minggu depan Dan aku tidak tahu harus pakai kostum apa Hei, kenapa kamu tidak mencoba menjadi Latifah Fleuranza? Tia menatapku dengan skeptis Tidak mungkin cewek biasa sepertiku Bisa menjadi seperti cewek anime cantik Aku tersenyum Tentu saja bisa Jangan cemas Aku akan membantumu Jadi kami mulai merencanakan kostum kami Aku akan menjadi Gojo Dan Tia sebagai Latifah Fleuranza Menyenangkan, ya kan? Kami online untuk menonton banyak video tutorial tatarias cewek anime impian Dan bergabung dengan grup cosplay untuk mendapatkan kostum kami Hmm, membeli kostum itu bagian yang mudah Tapi teknik makeup cewek anime adalah pekerjaan yang cukup sulit untuk dilakukan Mata bulat besar, warna mata tidak natural, bulu mata tebal dan panjang, dagu lancip, mulut kecil, dan lain sebagainya Uh, itu Tia Yakin dia baru saja mematahkan pensil alisnya menjadi dua Hmm, urusan makeup ini sepertinya membuat stres ya Aku tiba di pesta terlebih dahulu Dan menunggu Tia di luar Aku merasa lumayan keren dengan kostum Gojo Dan aku tidak sabar untuk melihat Tia memakai kostumnya OMG, apa itu? Tia? Dia kelihatan lebih cantik dari Dewi dalam cerita Aku tidak bisa berhenti memuji kekawainya Saat kami berjalan masuk Semua orang ternganga melihat Tia Aku meraih tangannya dan membawanya ke tengah Dan tentu, aku dan Tia bisa dengan jelas mendengar beberapa dari mereka berkata Siapa itu? Tia? Pacar James? Dan, apa itu Tia? Aku tidak percaya cewek cantik itu biasa duduk di sebelahku di kelas Ini jelas merupakan momen yang membanggakan bagi sang pacar Terutama ketika dia terpilih sebagai yang berpenampilan terbaik malam itu Beberapa cewek seksi berpenampilan minatang seksi bahkan memutar mata ke arahnya Sebelum mereka pergi dengan gusar Sementara Tia melompat-lompat ke girangan Aku sangat bahagia untuk pacarku Lalu pada Senin pagi, aku sedang berjalan menuju kelas Berharap bisa bertemu Tia di lorong seperti biasa Cuma cewek flamboyan ini Dengan rambut serba pink Dan memakai pakaian sekolah manga Jepang Yang berdiri di depan loker Tia Hah? Apa? Aku berdham dan berkata sambil bercanda Hai sayang, aku suka rambut barumu Dan, hmm, bajumu Serius? Aku senang kamu menyukainya Aku telah memutuskan bahwa aku akan menjadi cewek anime mulai sekarang Apa? Jadi dia akan terlihat seperti ini setiap saat? Maksudku, aku suka tampilan anime-nya Tapi pastinya lebih baik disimpan untuk acara khusus Ketika aku berdiri di sana tidak yakin harus berkata atau melakukan apa Aku menyadari bahwa ada banyak orang yang berkumpul di sekitar kami Ya, di sekitar Tia Kemudian seorang cewek hampir menjatuhkanku Ketika dia berlari ke arah Tia dan meminta foto bersamanya Ya, aku selalu mengira cuma aku satu-satunya di sini yang menyukai anime Pokoknya, melihat Tia berfoto dengan gembira bersama para fansnya Sungguh keren Siapa yang tidak senang punya pacar cantik dan terkenal, ya kan? Setelah itu Tia menjadi viral di internet Dan anak-anak lain di sekolah tampak iri Karena cewek seperti dia pacaran dengan cowok seperti ku Kedua orang sekelas ini bahkan memasang foto Tia di layar HP mereka Menyeramkan Aku tahu tapi itu membutihkan betapa putusannya mereka, kan? Tapi pernahkah kamu mencoba pacaran di depan umum dengan seorang cewek anime? Ya, dibutuhkan sekitar 10 kali lebih lama dari biasanya untuk melakukan apapun Semua fangirl ini Dan beberapa fanboy Muncul entah dari mana Dan menghentikan Tia untuk ngobrol dan berfoto Dia menyukainya dan membuatkan sembel hati di tangan pada mereka Sementara aku berdiri di sana seperti tidak terlihat Sejujurnya, lambat laun aku menyadari bahwa memiliki pacar anime sungguh menjengkelkan Kalian tanya kenapa? Tenang saja, aku akan memberitahumu Pagi itu aku ada ulangan matematika awal Jadi aku tidak boleh terlambat Tapi aku juga harus menjemput Tia Dan dia tidak terlihat Jadi aku mengirim pesan kepadanya Tolong cepat, ujanku akan segera dimulai Beberapa menit kemudian Dia berjalan ke arahku dan mengerang Uh, terima kasih banyak Sekarang aku tidak memakai lensa kontak Tahukah kamu betapa pentingnya mata bagi seorang cewek anime? Jadi 0,04 inci matamu lebih penting daripada tesku Serius, aku hampir gagal di kelas matematika Dan dia masih mengeluh denganku soal matanya Hah Lalu saat makan siang, aku menyadari ada sesuatu di bibir Tia Jadi aku mengelurkan tanganku untuk menyekanya Tunggu, apa yang kamu lakukan? Kamu merusak riasanku Aku bangun jam 6 pagi untuk melakukan ini Sayang, ada mastark di bibirmu Dia melototiku Lalu mengeluarkan cermin kompaknya Dan perlahan-lahan menghapus soda itu Hah, jadi seperti yang kalian lihat Aku bahkan tidak bisa menyentuhnya Jadi tentu dia tidak akan pernah mengizinkanku menciumnya atau semacamnya Tapi sejujurnya, aku tidak ingin riasan itu mengotori seluruh wajahku Atau bibirku berubah warna menjadi berwarna koral atau ungu Oh, belum lagi Tia terobsesi dengan cerminnya Keadaan menjadi sangat buruk Kami tidak bisa mempertahankan kontak mata Atau melakukan percakapan yang baik tanpa dia memeriksa dirinya sendiri setiap 5 detik Saat ulang tahunku, aku mengajak Tia ke restoran Jepang yang kelihatan keren di kota ini Tapi malam itu tempat penuh Dan kami tidak punya pilihan selain duduk di dekat jendela kaca reflektif Uh, dan tebakan kelihatan benar Seluruh waktu makan dihabiskan dengan dia memeriksa sudut di jendela Dan terus-menerus menyimpakan rambutnya Atau dengan hati-hati mengatur ulang posisi jari-jarinya untuk menyesuaikan wajahnya Aku menjadi sangat kesal Sampai aku bertanya padanya apakah aku mengganggu sesuatu di antara mereka berdua Dan dia menjawab bahwa dia hanya ingin Memeriksa apakah matanya cocok dengan warna rambutnya Aku terdiam Ini adalah perayaan ulang tahunku Tetapi dia lebih memudulikan refleksinya sendiri daripada berbicara denganku Saat itu aku sangat bosan dengan Tia versi anime ini Dan hanya ingin kembali seperti dulu Saat kami menonton film, belajar bahasa Jepang Dan berencana jalan-jalan ke Jepang untuk melihat bunga sakura bersama Lalu sebuah ide muncul di kepalaku Tia, kamu mau pergi perkemahan bersamaku akhir pekan ini? Kemana kita akan pergi? Perkemahan paradise Asalkan kamu tidak memakai riasan Hah? Kenapa? Apakah kamu tidak menyukai riasanku? Tidakkah menurutmu aku terlihat cantik seperti ini? Sayang, kamu selalu yang paling cantik Tapi maksudku, bagaimana jika aku ingin menciummu? Tia dengan malu-malu terkikik dan setuju Oh iya, jadi kita akan menghabiskan akhir pekan bersama di hutan Dan aku akan bertemu Tia yang sama lagi Semuanya terdengar seperti ide yang bagus bukan? Tapi pagi itu ketika aku datang menjemputnya Dia muncul lagi dalam tampilan anime lengkapnya Ah Hah? Kenapa kamu merias wajah? Ini adalah kesempatan berfoto yang luar biasa Aku perlu foto baru untuk diposting di Instagramku Oke, ini benar-benar merusak moodku Tapi bukannya berdebat Aku mengantar Tia ke perkemahan Lalu apa kalian tahu? Ternyata akhir pekan itu hanyalah sesi pemotretan untuknya Dia cuma mau berfoto Ini keterlaluan Kami tidak bisa berjalan sejauh seratus kaki tanpa dia berhenti Dan memintaku untuk mengambil lebih banyak foto dirinya berposo di dekat pohon, tenda Dan pada suatu kesempatan Bahkan sempat tuket seseorang yang hilang Uh Kemudian pada malam hari dia cuma mau menatap ponselnya Karena banyak yang harus dia edit Sepertinya semua yang kami lakukan hanyalah untuk sesi foto Hal ini membuatku gila Jadi aku akhirnya berteriak padanya Yang kamu pedulikan cuma penggemarmu yang bodoh Dan bukan aku Kamu tidak menyenangkan lagi Lalu aku membalikkan tubuhku dan berajuk seperti itu Sampai akhirnya aku tertidur Aku cuma mau pacarku yang menyenangkan dan riang kembali Bukan karakter anime obsesif yang dia ubah menjadi dirinya Ketika aku sampai di rumah Kami tidak berbicara selama beberapa hari berikutnya Aku menyibukkan diri dengan menggambar doujinshi Menonton anime dan belajar bahasa Jepang Ya ampun Hal-hal ini jauh lebih menyenangkan saat aku melakukannya bersama Tia Hah Lalu suatu hari di sekolah Saat aku sedang berjalan menuju lokerku Aku mendengar seorang cewek menangis dan mengatakan Kalau ada cowok yang menolaknya Dan teman-temannya menghiburnya Mengatakan kepadanya bahwa mereka akan mengejarinya cara merias wajah Dan melakukan makeover agar cowok yang disukainya tidak akan menolaknya Hmm Ini membuatku berpikir Tia dulunya selalu berpikiran negatif terhadap dirinya sendiri Sampai dia mulai berpakaian seperti cewek anime Baru kemudian dia menjadi begitu percaya diri dan bersemangat Mungkin selama ini aku sedikit tidak peka terhadap perasaannya Aku harus pergi mencarinya Saat aku tiba di rumah Tia Aku melihatnya berdiri di dekat pintu bersama seorang cowok tampan Aku tidak percaya Dengan marah aku melemparkan bunga itu ke tanah dan berbalik untuk pergi James Jangan pergi Tunggu aku Aku terus berjalan tapi kemudian berhenti Ketika aku mendengar cowok itu berkata Pecundang itu tak pantas mendapatkan cewek anime seksi seperti mu Tia Kamu suka cewek anime? Kalau begitu pergilah dan temukah satu di cerita anime Aku Tia Dan aku bukan cuma sekedar karakter yang bisa kamu lihat James Aku minta maaf Jangan marah padaku lagi Aku hanya mencoba menjadi cewek anime Cuma karena aku tahu kamu menyukainya Aku menghela nafas panjang dan menatapnya Sebenarnya aku tidak lagi marah padanya Tapi aku berusaha tetap tenang Saat dia melanjutkan James Jangan diamkan aku Aku sangat sedih tanpamu Dan aku tidak peduli ketika orang lain mengatakan aku cantik Aku hanya peduli apa yang kamu pikirkan Lalu dia menangis Aku tidak bisa berpura-pura tidak peduli lagi Aku menyekak air matanya dan menangkupkan wajahnya di tanganku Untuk melihat lebih dekat pada cewek yang kucintai Tapi tunggu dulu Di balik riasan yang luntur Bintik-bintik merah kecil apa yang terlihat di kulitnya? Ya ampun Ada apa Tia? Entahlah Awalnya agak gatal Dan belakangan Semakin parah Karena prihatin Aku langsung membawanya ke rumah sakit dermatologi Dokter mengatakan Tia alergi terhadap beberapa bahan dalam produk make up Dan meresapkan obatnya Fih Untungnya dia hanya perlu berhenti merias wajah sebentar Dan menggunakan krim khusus untuk memulihkan kondisinya Bagaimana jika kamu meninggalkanku karena aku tidak bisa menjadi cewek anime untuk sementara waktu? Tia, aku mencintaimu apa adanya Dengan riasan atau tidak, kamu tetaplah cewek tercantik di dunia bagiku Bagaimanapun, kesehatanmu adalah yang utama Kamu? Kamu benar-benar berpikir aku cantik? Ya, benar Selain itu, sebenarnya lebih baik Karena itu berarti aku bisa menciummu tanpa terlihat seperti badut Jadi Tia dan aku kembali bersama Tia akhirnya menyadari bahwa aku mencintainya Dan aku peduli dengan kesehatan dan kecantikan batinya Bukan cuma penampilannya Sekarang dia tidak lagi memakai riasan seperti cewek anime Kecuali untuk pesta atau acara cosplay Setiap hari dia hanya memakai riasan tipis Terlepas dari ini, dia selalu terlihat sempurna bagiku Bagiku, aku sedang mengerjakan seri dojinsi baru berjudul Aku tidak butuh perhatian Aku cuma mau hatimu Yang terinspirasi oleh Tia Karena dia adalah inspirasiku Dan dia sangat bersemangat Dan serialnya akan segera diterbitkan